dan ini bisa mengakibatin dimana jangkriknya bisa bikin toke kamu mati makanya kalau saya sama tokenya terus lihat video ini terus biar tau jangkrik apa sih yang bisa ngebuat toke kamu sakit bahkan bisa mati ya kita lihat ya langsung videonya Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen toke kalian semua tentunya pengen dong punya toke yang besar dan panjang seperti ini dan pada video sebelumnya kita udah share kan gimana salah satu cara supaya toke bisa panjang, tumbuh besar dan sehat seperti itu ya yaitu dengan cara seperti ini nah pada video kali ini kita bakal berbagi tips ke teman-teman semua yang dimana tips ini sangat amat penting di dunia pertokean terutama bagi kalian yang pelihara toke dan gak mau tokenya kena penyakit bahkan sampai bunjung matian dan ingin tumbuh sehat apa? jadi banyak orang-orang yang ngelalai atau mungkin tempatnya bukan ngelalai ya tapi masih belum tahu terkait dengan pakan toke itu gimana penanganannya dan gimana cara yang ngasih yang terbaik bawa toke itu ya karena secara umum pakan toke itu adalah seperti ulat hongkong atau ulat jerman jangkrik nah anggaplah jangkrik itu merupakan makanan umum bagi kita semua yang sedang melihara toke emang sih banyak makanan lain tapi secara umum rata-rata orang-orang yang melihara toke itu dikasih makannya jangkrik nah padahal kalau anda semua tahu bahwa jangkrik itu ada masa expired death-nya atau yang kita kenal dengan kadar luasa ya jadi kalau misalkan anda salah ngasih jangkrik ini bisa berakibat fatal bisa jadi tokenya bakal jadi penyakit dan sakit bahkan bisa berujung pada kematian nah yang jadi pertanyaan disini gimana sih jangkrik yang udah kadar luasa itu atau yang udah gak layak dimakan yang bisa berbuat berbahaya bagi toke kita dan hewan-hewan peliharaan kesayangan kita nah sekarang makanya kita bakal bahas di video kali ini pun kita bakal bahas gimana caranya atau kita jangan sampai salah ngasih jangkrik yang bisa ngebuat fatal bisa buat toke kamu sakit bahkan bisa berujung kematian makanya terus simak ya ikutin kayak gimana sih jangkrik yang bisa bahayain toke kamu ya oke bisa dilihat disini bahwa disini udah ada jangkrik yang betul-betul lama gak keurus dan ini bisa ngekibatin dimana jangkriknya bisa bikin toke kamu mati makanya kalau saya sama tokenya terus lihat video ini terus biar tau jangkrik apa sih yang bisa ngebuat toke kamu sakit bahkan bisa mati ya kita lihat ya langsung videonya nah kita lihat disini disini ada jangkrik yang dimana ini adalah jangkrik sisa pakan yang gak diurus ya ini kita lihat kayak gimana bentuknya oke bisa teman-teman lihat disini ini itu betul-betul udah kurang baik ya jangkriknya kalau kita kasih makan ke toke bisa berkibat berbahaya fatal bahkan bisa berujung sakit tokenya dan bisa berujung mati ya oke kenapa bisa kayak gitu seorang kita bakal jelasin satu persatu jadi ciri pertama kalau jangkrik itu udah mulai berbahaya untuk dikonsumsi toke adalah sebagai berikut jadi ini itu adalah hal yang orang sering salah mungkin bukan salah bisa jadi belum tau aja ya nah ini tuh jangkriknya udah lama kita tinggalin ya karena kemarin itu sempet kita pergi lagi liburan dulu jangkriknya kita sempet urusin jadi akhirnya kayak gini yang seperti ini tuh udah gak bagus baiknya langsung dibuang aja ini tuh cara setting kandang jangkriknya udah salah ya kenapa salah? jadi jangan biasakan kalau misalkan kita beli jangkrik masukin medianya jangkrik itu ke dalam kandang jangkrik seperti ini bisa kita lihat ada egg tray atau yang buat telur ya media jangkrik macam-macam selain udah telur atau egg tray ada juga sekam ya jadi kalau bisa, kalau misalkan anda beli jangkrik dan nyimpen jangkrik ke kandangnya itu jangan dimasukin dengan media-medianya kenapa kayak gitu? karena ini tuh betul-betul kotor bahkan dari awal kita beli pun ini bisa jadi kotor karena bisa jadi berdebu dan ini sangat gak bagus buat kesetan binatang peliharaan kita baik toke ataupun binatang yang kalian sayangi ya jadi teman-teman jangan sampai salah ya jadi tadi itu adalah ciri pertama kalau misalkan jangkriknya udah gak bagus ya nah ciri kedua jangkrik yang udah gak layak konsumsi yang bisa bahayain toke kita adalah sebagai berikut kalau misalkan kandang jangkrik itu udah mulai ada banyak pup atau kotoran dari jangkrik tersebut nah disini bisa kita lihat ya dimana ini titik-titik disini ini kalau kita zoom ya itu kelihatan banyak banget kotoran jangkrik ya ini tuh bener-bener horror dan mengerikan terlihat menjijikan dan yang pastinya ini bakal menjadi buruk buat pakan untuk peliharaan kita jadi kalau misalkan anda beli jangkrik itu sebelum masukin ke kandangnya usahain kandangnya harus seluruh bersih dan juga kering ya ini sangat penting banget itu kandangnya kalau misalkan udah bersih harus dikeringin bisa dijemur atau juga dilap pakai lap yang bersih ya sampai kering baru kalau udah bener-bener kering masukin jangkriknya ke dalam sana karena kalau misalkan dia basah itu bakal menjadi menjijikan teksturnya buat si kandangnya itu juga dan juga bisa buat jangkriknya gak sehat dan bisa mati ya jadi anda harus selalu jaga kebersihan kandang bagi pakan toke kalian dan ciri ketiga jangkrik udah ngelayak konsumsi adalah jika jangkriknya adulah yang udah ada sayapnya ya kalau misalkan jangkrik yang udah ada sayapnya itu kurang baik bagusnya itu teman-teman kasih jangkrik buat hewan peliharaan kalian itu yang seperti ini ya ini tuh masih bagus berarti jangkriknya masih belum tua usianya masih oke untuk layak konsumsi bagi toke kalian atau hewan peliharaan kalian nah sekarang yang jadi pertanyaan kenapa jangkrik yang udah bersayap itu kurang baik karena jangkrik yang bersayap itu udah buruk kualitasnya teksturnya keras dan kalau udah bersayap itu menandakan jangkriknya udah tua nah jadi kalau misalkan pakan toke anda udah seperti ini kondisinya ini bisa berbahaya karena akan banyak sekali parasit yang terkandung dalam jangkrik ini kan bakal kasian banget ya kalau toke kita salah-salah kasih makan itu bakal jadi tokenya penyakitan gak sehat bakal bisa mati ya nah ciri yang ketiga jangkrik gak layak konsumsi itu adalah kalau misalkan dalam kandang jangkrik si jangkriknya udah ada yang mati atau kalaupun gak ada yang mati ada jangkrik-jangkrik yang kondisi tubuhnya udah gak utuh ya nah seperti ini ini kan dia udah gak ada kakinya ya udah gak ada kaki belakangnya ini sangat berbahaya dan kurang baik apalagi udah ada bau gak enak dari kandang jangkrik tersebut ya kalau udah kayak gitu jangan ragu-ragu untuk buang karena efeknya akan kurang baik ini akan berdampak fatal bagi pilihan kita loh kenapa sih kalau misalkan udah ada ciri-ciri tersebut itu jangkrik yang bisa berbahaya buat toke kita nah sekarang kita bakal jelasin satu persatu ya jadi jangkrik itu adalah merupakan pemakan segala dia itu makan kotoran, media, bahkan dia makan mayat temannya sendiri otomatis jangkrik ini kalau kita ibaratkan seperti kapsul ya jadi dalam kapsul ini udah banyak sekali hal buruk bayangkan kapsul ini penuh kotoran, penuh penyakit kalau dimasukkan ke dalam hewan pilaran kita yaitu ke toke makanya ini bisa berdampak toke yang bisa sakit bahkan bisa berujung kematian nah terus gimana dong solusinya kalau kita mau ngasih makanan terbaik buat toke kita dan juga supaya kita gak salah-salah kasih makan salah satu solusinya adalah kita sebelum kasih makan toke itu pakannya di prosedur untuk gut loading ya nah buat teman-teman yang belum tau gimana gut loading nanti kita bakal bikinin videonya untuk kita share ya supaya kita semua bisa nambah ilmu sama-sama semua ya makanya terus pampangin channel saya Indra supaya terus bisa update dan gak ketinggalan info-info penting lainnya ya dan juga solusi lainnya teman-teman harus selalu jaga kebersihan kandang pakan bagi toke itu harus selalu higienis ya dan juga solusi penting lainnya yaitu adalah anda harus hafal bagaimana kemampuan kemauan dan juga seberapa banyak sih jumlah kuantitas toke kalian makan ya kalau misalkan anggap kalian punya 3 ekor toke si ekor toke itu makannya hanya 10 ekor jangkrik berarti kalau misalkan 10 dikali 3 ekor kan dia makannya hanya 30 ekor jangkrik ya nah yaitu anda beli jangkriknya jangan usah banyak-banyak beli aja untuk sekitar 2 ribu atau 3 ribu ya 2 ribu juga ada cukup banget itu udah banyak ya jadi gak akan ada banyak jangkrik sisa yang terbuang sehingga bisa optimal untuk toke-nya bisa tumbuh sehat besar dan panjang dan sehat ya nah kalau misalkan ada yang sisa pokoknya teman-teman jangan ragu-ragu untuk buang aja jangkriknya supaya toke kita terus tumbuh sehat apalah artinya uang kecil ya hanya 2 ribu, 3 ribu kita buang aja dibandingin kesehatan toke kita yang harganya mungkin udah mulai bagus udah mulai mahal atau juga harganya mungkin gak bisa dinilai karena kan teman-teman kalau misalkan melihara binatang itu gak akan bisa dinilai dengan harga ya oke mungkin sekian video dari saya Indra mudah-mudahan bermanfaat ya mungkin next video nanti kita bakal bikin video tentang untuk gimana sih ilat Jerman ilat Hongkong yang udah mulai keadaan ruasa atau nanti kita bakal bikin tips lagi gimana caranya bikin toke bisa jadi panjang sekurangan 45 cm karena kan kemarin kita udah bikinin tipsnya ya yaitu jaga kebersihan tapi ada tips lain makanya terus ikutin channel saya Indra oke makasih udah nonton stay tune at my channel see you sub indo by broth3rmax